Tu-wa-ga-pat Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Paraccio Iya dong, sharing dong Biar yang lain juga bisa terinspirasi Waduh Ini tidak diharuskan sih Tapi dianjurkan Kalau misalnya gue bisa bilang Oke, gue bilang event wedding aja ya Dan pertama tuh wedding Yang profesional tuh wedding Gue lupa yang mana Cuman kalau bisa gue bilang Wedding pertama gue di Jakarta Itu gue dibayar 250 ribu Di tahun 2016 Oke Itu udah profesional menurut ya Dan Maksudnya gue mulai memikirkan Untuk mentarifkan diri Oh itu mulai memikirkan Oke Iya gitu Saya tuh balik gak sih 250 ribu saat itu Sebenarnya ada untungnya Karena kebetulan tempatnya dekat rumah Oh jadi logistik gak terlalu masalah Iya, transportasi dan Dan pakaian ya gue pake baju yang memang sudah ada Oh gak nyewa Gak nyewa Oke Gitu Secara kalau ngomongin secara untung Ya masih untung Jadi Cuman kan Makin kesini makin kesini Ada hal lain yang harus dipikirkan SMC Bukan cuman Bukan Bukan cuman yang penting lu bisa Gitu lah Ben Disitu sebelumnya lo masih mikir Yang penting lu bisa Disitulah lo baru mikir Lo harus lebih profesional lagi Makin kesini makin kesini Maksudnya Gue nge-MC di beberapa gedung Mewah yang ada di Jakarta Hotel Bintang 5 Jadi Gue ngeliat bahwa Kebutuhan mereka itu Bukan cuman MC yang bisa MC Sekarang itu Di 2019-2020 Sudah mulai memikirkan Hal-hal lain Bukan cuman MC itu bisa MC Tapi ada 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 hal lain yang harus jadi Bahan pertimbangan Kayak misalnya gini Kenapa Kenapa gue harus pake burn Kenapa gue gak pake dia Gitu kan Kalau misalnya kalian sama-sama jago A dan juga B Sama-sama jago Terus burn pake harga mahal Ya gue pake yang Ya Sekalian gue Gue ambil si B Ya tapi kalau misalnya Contohnya di lo sendiri nih Value apa yang berbeda Dari orang misalnya Harga MC Dengan yang lain Yang harga yang mungkin Lebih murah Sekarang berapa sih Dapetnya Dapetnya Satu kali MC minimal Gue gak usahin bilang Kayaknya Itu ini ya Harus Ini ya Karena Karena setiap Setiap vendor itu Gue bedain sebetulnya Oh gitu Iya Tergantung kedekatan Tapi yang paling tinggi aja Dapet berapa Paling tinggi Paling tinggi ya Ben Gue bisa bilang barangkali Sekalian si Paling tinggi Durasi Tiga jam setengah itu Untuk saat ini Ya gue gak bisa bilang Sebenernya Karena gini Karena Kalau gini Kalau gue bilang Takutnya Orang-orang yang dibawa Ngerasa Wah gitu kan Tapi kalau Kalau orang-orang di atas Ngerasa Ah lu baru segitu Lo berapa Tadi kan udah 2 tahun Di Jakarta Gak sukses Sebagai artis Sebagai artis Terus tiga tahun jadi MC Berarti itu sekarang Lo udah berapa tahun sih Gak MC Fokus Fokus MC kan dari Tadi kan tahun ketiga di Jakarta ya Terus itu udah berapa tahun Sekarang Iya bener-bener fokus 2016 2016 itu berarti berapa tahun Sampai 2020 Empat tahun ya Empat tahun ya Hidup lo di 2016 itu Udah setel gak sih Maksudnya lo udah gak minta sama sekali gak sih Sampai sekarang sebenernya gue belum setel loh Ben Serius Iya Ini menakutkan Ini loh Dar Gini loh Gue itu Gue itu Disini kita ingin menginspirasi Agar orang bisa jadi Masuk gini ya Ketika Ketika Gini Lo bilang gue gak setel Ini mengacurkan segalanya Maksudnya gini Ketika lo merasa lo setel Lo akan Akan membatasi diri lo Untuk melakukan hal yang lebih challenging lagi Enggak Mungkin gue lebih spesifikin lagi Setel itu bukan Dalam artian Lo Masalah challenge Nge-push diri lo Bukan Setel yang gue maksud adalah Lo sudah bisa menghidupi diri lo sendiri Alhamdulillah Gue bantu adik gue kuliah sih Sejak 2016 itu? Enggak juga Sejak dia kuliah Ya kan orang gak tau Adik lo kuliahnya Sejak 2019 Oh 2019 Lo bantu adik lo kuliah Tapi 2016 Lo fokus di MC Tegas fokus di MC 2017 Lo udah setel belum? Kan MC sama kerjaan itu Lo itu udah setel gak? Setel menurut gue gimana? Maksudnya Lo bisa menghidupi diri lo sendiri Kosan lo Makan lo Segala macam Tanpa minta orang tua sama sekali Iya 2017 2016 Itu udah bisa? Berarti 3 tahun lo di Jakarta ya? Iya 3 tahun Berarti masuk tahun keempat Lo udah setel Oke berarti pengorbanan lo Pengorbanan 3 tahun Untuk bisa sampai setel Oke 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 Nah Saat di 2017 2018 Lo nge-MC Banyak MC dan lain-lain Followers lo juga nambah terus Lo juga Ngambil host itu ya Kalau gak salah Apa? Ngambil host yang Agama itu Tentang keagamaan 4 tahun menurut lo bisa lebih cepet gak sih Dari 4 tahun Kalau dari awal lo fokusnya MC Tapi ya lo juga belum tau lo bakal fokusnya MC Nah Sebenernya gini Ben Orang yang kenal gue banget ya Orang yang dekat sama gue itu kan Jadi ada satu orang nih Ada satu orang yang bener-bener Sebut saja pulan Iya pulan Karena dia cewek Oke Karena dia cewek gitu Jadi Ada satu orang yang bener-bener Dekat banget sama gue Kita kenal dari 2015 Terus Sampai sekarang Yang bilang bahwa Progressnya Edgar Mardes itu bagus Oke Dalam artian karir dan juga Dalam Iya dalam artian karir dan juga Dan juga Kehidupan-kehidupan disini maksudnya Lebih tenang menghadapi kehidupan Tidak gegabah lagi gitu Tapi Ya Gue sadar Bahwa memang Banyak perubahan hidup yang gue alami Ketika gue di Jakarta Dengan benturan dari kiri dan kanan Depan belakang Itu yang bikin gue dewasa sebenernya Nah Cuman Gue selalu bilang ke dia bahwa Kalau misalnya ngomongin Masalah pencapaian Gue gak tau gue Sudah sampai di level mana Karena Big dream gue itu Belum tercapai Apa big dreamnya ada? Big dream gue itu adalah Bagaimana Bikin nyokap-bokap gue Gak kerja lagi Dan itu belum bisa tercapai Dan itu belum tercapai Kenapa belum tercapai? Karena gue punya adik 6 Gue punya adik 6 Itu Lo anak pertama? Gue punya adik 6 Yang otomatis Nyokap-bokap kan bukan Pegawai kantoran ya Maksudnya pekerja lepas juga Yang bisa dibilang duitnya juga Serabutan Serabutan maksudnya Kayak gak nentu gitu Gak dapat berapa gitu kan Nah Adik-adik gue kan Ada yang masih kuliah Ada yang masih sekolah Jadi Gue nyokap-bokap itu Patungan untuk bantu Jadi mereka Alhamdulillah nyokap itu Ngerti banget Jadi dia belum begitu Lepas 100% Ke gue Jadi bokap harus Turut tangan juga Nah Impian gue kan Pengen bokap-nyokap Gue gak kerja Oke Gitu Dan itu belum tercapai Tapi menurut Edar Itu akan tercapai kapan? Karena lo bilang Mimpi itu adalah doa Iya Kita selalu punya goal ya Cuman kan kita gak tau Betul Harapannya tahun ini Harapannya tahun ini Iya I wish this year Oke Berarti karena lo yakin Di tahun 2020 Dari 2016 Lo udah fokus di MC Berarti 4 tahun Lo sudah bisa Membiayai orang tua lo Istilahnya Lo udah settle lah Karena lo gak mau sebut Angka nih Karena orang maunya Terikutan kelas master MC MC trainer MC trainer nih oke 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 Harta aja Tapi maksud gue Sebagai MC Yang independen Lo tuh sebenernya sudah Karena kesuksesan orang Kan beda-beda Iya bener Ada yang bilang Cuman jadi karyawan Terus dapet UMR Udah sukses Ada yang gak dapet UMR aja Udah bilang Udah kok hidup saya Nyaman aja Ada yang bilang Dapet 100 juta Per bulan pun masih kayak Gue kurang guys Gue butuh Lebih teman-teman Tapi cukupnya edar tuh Berapa sih Sebenernya Kalau ngomongin angka Kita pribadi Kita pribadi disini Biaya hidup kita tahun ini Dan tahun kemarin Berbeda menurut gue Dan selalu bertambah Gak mungkin berkata Dan selalu bertambah Tapi dari edar sendiri nih Edar profesional MC Udah mulai ngajar MC Gitu kan Kita profesional MC Oke lah Tapi kalau ngajar kan berarti Lo membuat orang lain Menjadi MC lagi Kenapa Lo matakut gitu Kenapa Ya tapi kan saingan lo nambah ya Tapi gini loh Di dunia entertainment yang gue tau Dan correct me if I'm wrong Kasih tau gue kalau gue salah Makin kita tua Apalagi nama kita Bener-bener kayak artis Yang dikenal banget Kan berarti Market makin kecil lah Buat kita gitu loh Misalnya Fokus ke kitanya ya Bukan marketnya jadi sedikit Bukan Karena Ya sekarang orang makin cepat nikah Atau segala macem gitu kan Terutama generasi milenial Yang pengen kayak temennya Yang pengen MC-nya ini Apa nih Langkah lo membuat Kelas MC ini Karena lo melihat ke depan Lo sebagai profesional MC Yang berperan sebagai MC-nya itu Jobnya akan menurun Dan value-nya itu sulit Untuk ditingkatkan lagi Di umur lo yang udah mau 29 ini Makanya lo bikin kelas MC Biar ada pivoting ke Business monetization Dari cara yang lain Atau ngambil dia dari yang lain Atau apa sih sebenernya Itu gak sih Bener atau salah Oke Kalau gue tuh gini bun Kalau misalnya kita ngomongin masalah Kalau gue ya Di kelas public speaking gue Itu gue selalu bilang bahwa Ada 4 level Seseorang untuk bisa Jadi seorang profesional Jadi kayak Kenal Suka Percaya Yakin Gitu kan Nah di level Jangan dibebarin semuanya Dari Dari ikut kelas lu Gak apa-apa Gak apa-apa Kan supaya Mereka lebih penasaran Jadi dari level ini kan gue sadar nih Burn Jadi gue lagi menuju ke level yakin Yang mau ngambil lingkarannya lebih besar Skopnya lebih besar Gitu Prosesnya masih panjang Jadi kayak harus banyak harus gue lakuin Sebagai penunjang untuk value gue tuh naik Tapi Kalau misalnya Mau ditanya secara Secara Apa ya Secara religi kali ya Bisa bahasanya Gue selalu yakin dari dulu sampai sekarang Bahwa ketika gue Ketika Kita ngebantuin orang Yawa akan bantu kita Oke Gitu So kelas-kelas Public speaking Sama MC Praner Kan gue punya kelas gratis juga gitu Atau misalnya sharing dengan orang lain Bagi gue Kalau misalnya gue bantu mereka Gue tidak berharap mereka bantu gue Karena gue tahu Yang akan bantu gue yang di atas Dan gue berharap itu Oke So Untuk bisa Istilahnya bahasa gue adalah Untuk lu bisa ngambil hati Si pemilik rezeki ini Ya Lu harus Bermanfaat buat Orang banyak Buat orang banyak sih Walaupun rezekinya Belum tentu dari Sebagai MC Profesional Bisa jadi dari yang lain Ya Kayak gitu Jadi Apa namanya Yang tadi gue bilang Maksudnya public speak Public speaking itu kan luas ya Berni Maksudnya Bukan cuma sebagai MC Sebagai pengajar Yang punya Intinya aktivitas yang merubungan Dengan public Dan lo tetap mau fokus disitu ya Ya gitu Jadi Kalau bisa dibilang Jujurnya Kalau misalnya kita ngomongin Masa secara teknik gitu Teknik dan skill Yang dibutuhkan MC Belum tentu dibutuhkan Oleh seorang trainer Oke Bener Iya Iya gak Iya SMC juga belum tentu Bisa jadi penyiar radio Iya beda dong Beda Bisa ngomong Belum tentu bisa Kesemua yang ngomong Lu bisa Yes Lo jadi pembicara Lo jadi moderator aja Udah beda sama MC Nah bener Nah maksud gue adalah Bagaimana caranya Supaya Value kita Semakin berkembang Kita harus masuk Dan harus memahami Banyak hal yang ada Di bidang yang kita tekuni Jadi Gue gak cukup puas Di MC Gue harus cari tau yang lain Maksudnya Gue punya pengalaman Sebagai penyiar radio Selama 4 tahun Sebagai presenter TV Atau misalnya Sebagai news anchor Selama 4 tahun juga Pernah 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 punya program Talk show Wawancara Mulai dari Yang bukan pejabat Sampai pejabat Yang secara otomatis Pendekatan kita berbeda Ya gak Pemilihan pertanyaan Ekspresi yang kita berikan Berbeda Ya gak sih Oke Nah Dari situ aja kan Teknik dan skillnya Sudah beda Terus Terus sekarang Gue masuk ke dunia training As a trainer Yang dimana Gue harus bikin Slide presentasi Itu kan Terus Gue harus Berinteraksi Lebih lagi Dengan mereka Harus memahami Tipe-tipe audiens Gitu kan Bagaimana bikin mereka Terhibur lagi Itu kan teknik-teknik skill Yang sebenarnya Tidak ada di MC Dalam tanda kutip Tidak semuanya ada di MC Nah bagaimana caranya Seorang Benavaras Punya banyak ini Jadi lu gak akan Pernah start ketika Gak ada penghasilan dari MC Oke Iya gak sih Cari channel revenue yang lain lah Cari channel revenue yang lain lah Nah bahasa simple nya gitu Oke oke Nah Dar Tapi Lo udah ngelakuin MC Berarti Sekitar 3 tahun 4 tahun ya Itu bisa jadi sesuatu yang settle gak sih MC MC Jadi hidup dari MC aja Nah Ben Oke Kita ngomongin masalah Gak dari training Dari apa Dari MC aja Siap Gue selalu mencoba memberikan jawaban Selalu ada reason why nya kan Tapi iya gak dulu nih Oke siap Simpelnya dulu nih Kayak gini Ini pekerjaan lu nih Dar Udah lalu teponnya lama nih Gue paham Gue paham Itu Itu gue udah sadar sesadar-sadarnya Dari 2018-2019 Semakin sadar lagi Dan 2020 udah sadar banget Sadar apa nih Sadar tentang yang pertanyaan Pak Ben Hatparas tadi Itu jadi gini Karena udah umur mau 29 Jadi gini Udah mau nikah Era distrupsi itu kan selalu ada ya Bon Kita udah ngeliat bahwa orang yang Yang bisnisnya udah gede aja juga Bisa Bisa tenggelam gitu kan Kalau misalnya kita gak siap Dengan Keran air yang lain Ya kita bisa stress Karena kita gak punya pemasukan Keran air itu Maksudnya pemasukan Nah Yang tadi gue bilang sama Benat gitu Gue tidak bisa menjamin bahwa Gue akan selalu Sustain di MC Gitu Karena Self-employee Ada masanya Iya gak Entah Usia lu bertambah Dan Atau talent yang lain Semakin oke dateng Atau tiba-tiba lu sakit Iya kan Nah kalau misalnya kita cuma mengharapkan Dari satu keran Menurut gue kita akan stress Nah Itu kenapa Di usia segini Di segini nih Kalau misalnya teman-teman gue bilang Eh dari lu tuh belum settle di MC Ya I know Tapi menurut gue Dari 10 sampai 100 Gue bisa bilang 80% Gue udah mau ngosai MC Dan gue pengen nyoba hal yang lain Oke Ya itu As a trainer gitu Jadi maksudnya Yang tadi gue bilang Gue pengen bikin Gue pengen buka banyak keran air Tapi di bidang yang sama Benat Tetap di lingkung MC Cuma caranya aja berbeda Di luang public speaking Lebih tepatnya Oh public speaking secara umum Oke Setelah lu Oke trainer Let's say it's a success And let's say it's not Ya bisa dibilang mungkin Ntar sukses atau enggak gitu kan Lo tau lu mentraining orang juga ntar bakal banyak trainer lagi Udah sekarang tadi MC udah makin banyak Trainer makin banyak gitu kan Di masa depan Let's say Ya kita bilang 5 tahun deh Apakah trainer dan MC ini aja Yang Edhar mau fokuskan Atau ada yang lain Yang mungkin dibayangkan kayaknya Pernah kebesit Kayaknya bukan MC dan trainer aja deh Ya tadi kan gue lagi bangun WO Oke Jadi WO next stepnya WO Dan bisnis baju ya Gue gak bisa Gue gak bisa bilang WO next step ya Tapi WO itu yang sedang gue bangun sekarang Maksudnya kalau bisa bilang next step kan Berarti ini bakal gue tinggalin Iya enggak Tapi ini gak akan lo tinggalin Enggak Sampai kapan Selama gue masih dipakai Gue akan Akan tetap menjalankan profesi ini Karena Sebenernya gue tuh senangnya Gue tuh orang yang senang sharing knowledge Dari zaman kuliah kan Maksudnya dipercaya sebagai asisten dosen Jadi kayak Senang ngajar Itu serang berbagi itu dari kuliah Jadi As a trainer gue Menikmati banget Menikmati banget gitu Maksudnya Gue ngerasa bahwa Cara gue belajar adalah dengan berbagi Oke Jadi gue Gue sadar banget Kemampuan public speaking Dan MC gue saat ini Bisa seperti ini Karena Gue berbagi dengan orang Oke Iya Oke Cool ya Dar Dan Saat lo sekarang Ini udah umur 29 ini Iya Lo ngerasa lo salah jurusan gak sih dulu Oke Itu pertanyaan Juga Dari teman-teman Terutama teman-teman kuliah Atau keluarga Lo salah jurusan gak sih Iya Lo salah jurusan Gue bisa bilang mungkin salah Karena sebenernya gini Waktu SMA kan gue IPA ya IPA gitu Terus kayak di pikiran gue itu Waktu di jaman SMA gue itu Kayak jaman dimana kita baru belajar komputer ya Tapi belum terlalu dalam Terus kayak di pikiran gue jadi IT tuh keren Gini 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 gitu Tapi gue menghindari matematika sebenernya Oke Jadi pas lulus-lulus kuliah Gue masuk teknik informatika Dan gue salah Dan lo gak pernah kerja ngoding ya Habis sekarang lo gak pernah Gak mau Programmer gak pernah kan Dan gak mau gitu kan Gak mau Gue bikin program kalkulator aja Gue lama Dan teman-teman gue Cuman sebentar gue lama banget Bikin program kalkulator Tapi lo punya ekspertis di yang lain lah Tapi gue tidak menyalahkan Setelah 100% Oke Karena kuliah itu kan Membuat gue jadi lebih disiplin Membuat gue jadi lebih Jadi lebih Lebih menganalisis sesuatu Lebih mempertimbangkan Plan A, plan B nya Kayak di kuliah itu diajarkan semuanya Menurut gue Jadi kayak Apa Leadershipnya Karena gue juga gabung di organisasi Terus Bagaimana mencari teman baru Bersosialisasi dengan orang Berkomunikasi dengan orang yang usianya di atas kita Di bawah kita Itu gue belajar semua di kuliah Jadi gue gak Bisa dibilang Gue tidak menyalahkan 100% jurusan gue Karena gue belajar dari situ Kita mau ngetes nih Ender nih Bikin kata sambutan Ini gak jatuhin karir gue ya Ini bisa menjatuhkan atau menaikan nih Der Ini tuh challenge game game Coba berikan kata sambutan atau pembukaan Dari setiap acara berikut Ya Pembukaannya aja ya Apakah beda-beda atau enggak ya Terserah ya Langsung aja ngomong Tanpa lo harus mikir dulu Lo harus betul begini nih Oke Oh ini penting ya Postur ya Proposional Oke Coba ngomongnya ke situ Nah safe Oke Sekarang satu Tujuk gak Enggak Satu Resepsi nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak ibu hadirin tamu dan juga perundangan yang berbahagia Selamat datang dan ucapkan di gedung Bernard Farage Show pada malam hari ini Rabu 12 Februari 2020 Bapak ibu hadirin tamu dan juga perundangan yang berbahagia sebelum kami menyambut kedua mempelai kami minta kepada bapak ibu berkenan untuk berada di sebelah kanan dan juga kiri dari red carpet yang akan dilewati oleh kedua mempelai Dan boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut kedua mempelai Ini dia Rani dan Akbar Bridal Shower Apa? Bridal Shower Bridal Shower itu gak Bridal Shower itu Gak butuh MC Gak butuh MC Gak butuh MC Gak Kayak biasa aja Coba coba gimana yang biasa Gimana Gimana bedanya apa nih Rani sama Akbar ya Jadi Rani nya doang deh yang bridal Jadi Si Akbar lagi Shower Sebenernya segini ya Ben Dicoba dulu Dicoba dulu Dicoba dulu Selamat malam temen-temennya Rani Apa kabar Sehat? Sehat Kayak itu bukan temen-temennya Rani Ini Yang temennya Rani yang mana nih Soyo Bang Yang temennya Akbar Sayang Bang Ya sudah tau dong Kalau misalnya Rani sama Akbar ini Bahkan melangsukkan pernikahan di tanggal Tiga puluh ya Iya Iya Tanggal tiga puluh So saya sebagai MC Mewakili Rani Mucapkan terima kasih Temen-temen yang sudah hadir Terutama temen-temen dekat dari Rani Di acara Brother Shower nya Rani Malam hari ini Kita akan senang-senang Pastinya Boleh Semuanya yang masih berdiri Duduk Karena kita akan segera memulai acara Oke oke Family gathering Family gathering Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Itu Nah intonasinya kayak wedding ya Oke coba Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Bapak Ibu Tamu dari Emirates Airline Selamat datang saya ucapkan Di Hotel Ritz-Carlton pada malam hari ini Terima kasih Saya selalu selaku MC Saya Edar Maradesa Mewakil dari Emirates Airline Mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir Pada acara family gathering Atau customer gathering Dari Emirates Airline Seperti biasa Sebelum kita mulai acara Akan ada ucapan terima kasih Sambutan dari Manager Of Emirates Airline Untuk Indonesia So Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Untuk Bapak Bernhard Faras Meet and Greet Artistik Tok Artistic Tok siapa? Thank you so much For coming Edar Sudah selesai Sudah selesai Terima kasih loh Ben